Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Penegakan Hukum Seksi Wilayah 2 Sumatera Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam BBKSDA Riau saat ini masih mendalami pemeriksaan terhadap 4 tersangka pelaku pembantayan terhadap 4 ekor satwa dilindungi beruang yang terjadi di Kabupaten Indragir Hilir. Meski dalam pemeriksaan awal para pelaku mengaku baru pertama kali melakukan perburuan dan pembantayan terhadap satwa dilindungi, petugas tidak percaya begitu saja. Terkait berapa kali sebenarnya keempat pelaku sudah melakukan pembunuhan terhadap satwa dilindungi, Kepala Balai Besar KSDA Riau Suharyono mengatakan pihaknya masih mendalaminya dengan memeriksa sejumlah saksi termasuk keempat pelaku. Pengakuan mereka berapa kali Pak? Masih dalam pendalaman bahwa apakah ini merupakan kasus yang pertama yang dilakukan oleh teman-teman itu saudara-saudara kita itu tersangka itu ataukah ini ternyata memang sudah perbuatan dia sehari-hari atau kita sedang mendalami, hari ini kita masih melakukan pemeriksaan terhadap para tersangka itu. Suharyono berharap tindakan hukum yang mereka lakukan dapat memberi efek jerah kepada pelaku untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya. Ahad Lele Isnin dan Ivo Alidra melaporkan.